Ini sedang proses install, nah ini ya, framewrenya 4.9.2 Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Jekta Tutorial Nah, teman-teman, di video kali ini disini saya mau share atau bahas guys ya RPCS3 atau PS3 emulator Dan disini ini kita nggak bahas yang APS-E3 ya APS-E3 sebenarnya ini udah oke Udah banyak update dan ini sudah di versi ke-6 Atau bisa dibilang ini adalah update build ke-7 guys Nah, tapi disini saya akan bahas aplikasi RPCS3 yang ada di laptop juga Dan sekarang telah hadir di Android guys Kita coba lihat ya, seperti apa untuk si aplikasinya Disini saya akan coba install terlebih dahulu ya guys Nah, teman-teman, disini saya sudah update-kan ya Nah, ini guys ya, RPCS3 Dan ini adalah versi default awal ya, prarilis awal Seperti apa aplikasinya, yuk langsung aja kita coba buka guys Oke, ini kita izinkan aja Nah, tampilannya seperti ini guys Ini RPCS3 ya Disini kita lihat di bagian pojok kanan atas Dia hanya ada slot firmware aja Ini bener-bener awal banget guys Kita coba teman-teman disini tambahkan frameworknya Oke, disini langsung aja ya Cari teman-teman nanti frameworknya saya juga sertakan di deskripsi Teman-teman nanti juga bisa download untuk framework terbarunya guys ya Oke, langsung aja teman-teman disini saya akan cari dulu Filenya, saya lupa simpennya di mana Oke PSMU kayaknya ini Oh, ini nih guys Ya, ini teman-teman ya Kita coba langsung saja yang pasti terbaru Nah, ini sedang proses install Nah, ini ya Framewernya 4.9.2 Oke guys ya Yang ini kita lihat Nah, dia akan muncul seperti ini guys Ini framework ini Nanti kita bisa masuk ke dalam tampilan dari RPCS3 nya Nah, gitu ya Disini kita langsung aja coba masukkan gamenya Nah, ini ada ISO game Ada Dragon Ball Burst Limit Kita coba teman-teman Apakah bisa Oke Sampai saat ini belum kita bisa tambahkan game ternyata guys Untuk versi yang satu ini ya Oke Gitu guys ya Mungkin nanti kita nunggu update-update selanjutnya Jadi ini kita lihat perkembangan ya Terkait aplikasi RPCS3 Nah, selanjutnya kayak gimana guys ya Kita coba update-kan Ini di versi yang awal banget ya Nah, ketika kita coba ingin tambahkan game Dia nggak keluar Tuh Dia nggak bisa ya Dia nggak bisa Kita coba reload juga Dia masih belum bisa Ini hanya tampilan default awal guys Tuh Ininya juga masih belum ada editnya Ini untuk pra-release build awal ya Kurang lebih seperti ini Ini hanya sekedar informasi aja buat teman-teman Jadi belum bisa ditambahkan game Gitu guys ya Oke Tapi yang mau coba di device-nya Silahkan nanti teman-teman tinggal download aja Di deskripsi untuk build awal ini guys Oke Lanjut next video Kita akan coba tes dengan build yang paling baru Sampai nanti ke update-update selanjutnya Oke guys, itu aja ya Semoga ini sebagai informasi aja buat teman-teman Oke, itu aja Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Jadi ini default versi awal tuh Tampilannya seperti ini guys Masih belum kita bisa mainkan game Ini saya coba tes di Poco F6 Gitu guys Oke Sampai jumpa di video selanjutnya